Pemirsa seorang pegawai negeri sipil ditangkap warga saat lakukan melarikan diri, usai mencuri sebuah dompet yang disimpan pemiliknya di sepeda motor. Aksi tersebut rekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dengan jelas saat pelaku akan memulai aksinya. Sambil melihat situasi, pelaku kemudian merogoh seandainya sepeda motor yang sedang terparkit. Saat itu, pelaku sudah berhasil mengambil sebuah dompet dan dua buah telepon seluler. Namun, aksi pelaku berhasil digagalkan oleh seorang warga dengan menahan sepeda motor sambil menarik baju dari belakang. Pelaku yang panik berusaha kabur, namun kemudian terjatuh. Sejumlah warga lain langsung mengamankan pelaku dan diserahkan ke Direkturat Ates Krim Polda Sulawesi Tengah. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa uang dan telepon seluler yang diduga hasil curian. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena gajinya sebagai pegawai negeri sipil tidak cukup lagi untuk membayar cicilan mobil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sulawesi Tengah.